Intro Indonesia untuk berlipat bila beli Rafale karena berimbas pada pengembangan cet tempur KF-21 Buramai Indonesia sedang membidik membeli Rafale dari Perancis Rafale jelas bisa digunakan Indonesia untuk melawan agresivitas Cina karena kemampuan Rafale sudah dibuktikan India di mana Indonesia bisa mencontohkannya untuk melawan Cina hal ini diungkapkan sendiri oleh Marsegal kepada udara India RKS Badawuriah di mana Rafale sangat bisa menanggulangi kemampuan C-20 Cina New Delhi bahkan lebih sinting lagi di mana mereka mempersiapkan Rafale untuk menghadapi perang dua front melawan Cina sekaligus Pakistan integrasi Rafale membawa platform yang jauh di depan dan akan memberi kami keunggulan dan kemampuan untuk menyerang lebih dulu Ungkap Badawuriah dari Express Angkatan udara India siap untuk segala kemungkinan konflik termasuk perang dua front melawan Cina dan Pakistan Tambah Badawuriah Pernyataan Badawuriah memang patut dipertimbangkan lantaran C-20 kurang bertenaga bila diajak duel udara India sendiri ingin menduetkan Rafale nantinya dengan jet tempur masa depannya Hal AMSA yang merupakan fighter generasi kelima Apa yang dilakukan India sebenarnya persis yang sedang di alami Indonesia Jakarta amat dekat dengan kesepakatan Rafale dan juga sedang mengembangkan jet tempur terbarunya KF-21 Boramai Patut diakui jika pengembangan KF-21 Boramai Tersendat gegara belum mempunyai Indonesia dan Korea Selatan membuat teknologi kunci pembuatan jet tempur Secara terpisah dengan Korea Selatan, Indonesia meminta kepada Amerika Serikat teknologi tinggi pembuatan jet tempur Amerika Serikat sendiri mau memberikan teknologinya namun Indonesia harus terlebih dahulu membangun fasilitas penyimpanan data penting pemberiannya agar tak dihack pihak lain Sejak beberapa tahun lalu, Amerika Serikat telah mendesak Indonesia untuk mendirikan semacam kantor keamanan teknologi pertahanan untuk melindungi transfer teknologi dari Amerika Serikat Tulis akun Twitter ad Ahelval Masalah ini terkait dengan permintaan Indonesia untuk transfer teknologi dari Amerika Serikat termasuk KF-21 Boramai Akan disuplai dengan rudal terbaik yakni Meteor Kebetulan Indonesia juga akan membeli Rafale dan mendapat KF-21 Boramai yang bisa menggotong Meteor Jika Indonesia pada akhirnya membeli Rafale, sistem senjata kemungkinan besar akan terdiri dari rudal meteor, RF Misa, IR Misa, dan IM-39 Kata E.E.Halfes Sama-sama menggunakan rudal meteor pembelian Rafale akan mendongkrak kemungkinan Indonesia mendapat teknologi atau offset pembuatan jet tempur dari Perancis yang bisa dibenamkan ke KF-21 Boramai Sebuah keuntungan berlipat tentunya bagi Jakarta bila hal itu terjadi Selangkah lagi jadi nyata media asing soroti pengadaan jet tempur Rafale antara Indonesia dan Perancis Spekulasi pasca merebaknya kabar dugaan kandasnya pembelian S35 membuat jet tempur Rafale semakin nyata Terlebih berbagai media asing turut menyoroti keinginan Indonesia terkait pengadaan jet tempur Rafale Indonesia digadang-gadang hendak membawa pulang sekitar 36 jet tempur Rafale dari Perancis Dan dikatakan jika Indonesia dan Perancis jadi bekerja sama terkait pengadaan jet tempur Rafale, Jakarta bisa jadi operator terbesar Rafale di dunia Sebagai mana dikutip zona jakarta.com dari Anadolu Agensi 8 Oktober 2021 Dijelaskan bahwa Indonesia berencana membeli sebanyak 36 unit pesawat Rafale Pembelian 36 unit jet tempur Rafale ini masuk ke dalam rencana pembelian alutsista tahun 2021-2024 Dalam dokumen rapat pimpinan TNI 2021 yang diterima Anadolu Agensi Indonesia Rencananya akan membeli 36 unit pesawat Rafale terang sumber Tak hanya itu, Charles Defense Journal juga turut menyoroti pimpinan Indonesia untuk membawa balik jet tempur Rafale Dikatakan jika saat ini Indonesia tengah melakukan modernisasi kebutuhan pertahanannya dari berbagai aspek Oleh sebab itu, pengadaan jet tempur Rafale merupakan salah satu investasi pertahanan Indonesia terbesar Pasalnya Indonesia menggelontarkan dana investasi sebesar 125 miliar dolar di sektor militer Indonesia ingin memodernisasi ke segala arah dan rencana tersebut membayangkan investasi besar-besaran sebesar 125 miliar dolar di sektor militer individu pada pertengahan dekade keempat terangnya Pengadaan berbagai alutsista modern yang salah satunya jet tempur Rafale ini merupakan bagian dari kekhawatiran yang berkembang yang berkaitan dengan keamanan nasional Rencana ini merupakan indikator ambisi khusus Indonesia di kawasan ini dan kekhawatiran yang berkembang terhadap keamanan nasional imbunya Tak hanya itu, sumber juga mengatakan jika Indonesia menunjukkan dengan jelas keinginannya untuk memiliki jet tempur barat Beberapa akuisisi yang direncanakan dan diselesaikan menunjukkan bahwa Jakarta semakin mencari pembelian strategis Eropa Tulis sumber Menurut berbagai sumber, Indonesia hampir saja membeli 36 pesawat de St. Trafale, Perancis misalnya, jelasnya Oleh sebab itu, jika Indonesia dan Perancis jadi melakukan kerjasama pengadaan 36 jet tempur Rafale Indonesia digadang-gadang jadi operator terbesar Rafale Jika pembelian ini dilakukan, Jakarta akan menjadi operator asing terbesar dari pesawat tempur Perancis tersebut Terangnya, pengadaan jet tempur Indonesia dan Perancis semakin menunjukkan kearah yang positif Terlebih, beredar unggahan yang memperlihatkan bahwa delegasi Indonesia mengunjungi markas pembuat jet tempur Rafale Kunjungan Indonesia ke markas Rafale ini diprediksi akan membuka tabir pengadaan jet tempur antara Indonesia dan Perancis Sebagaimana dikutip dari akun Instagram ad lembaga keris yang turut mengunggah portret delegasi Indonesia yang mengunjungi markas Rafale Kunjungan delegasi KMH Indonesia ke Base 113 Saint Desire yang merupakan pangkalan udara Rafale Perancis 5 Oktober 2021 Terangnya, demikian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!